Intro Sialum, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dimanapun Anda berada Kembali lagi firman Tuhan pada renungan harian Pada hari ini, tepat pada hari kenaikan Tuhan Yesus di hari Kamis Firman Tuhan pada khutbah di ibadah hari ini tertulis dalam kisah para rasul 1 Namun saya memfokuskan pada ayat yang ke-8 Maka firman Tuhan pada renungan harian hari ini adalah tertulis dalam kisah para rasul 1 ayat 8 Beginilah firman Tuhan Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi Demikian firman Tuhan Bapak Ibu selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus Ketika Yesus naik ke surga Ketika dia bangkit dari kematian, dia bangkit dari gubur pada hari ketiga Lalu dia melanjutkan pelayanannya Dan pada hari ini, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Apakah dia meninggalkan kita? Jawabannya tidak Yesus naik ke surga, dia kembali ke rumahnya Tetapi dia tidak tinggalkan kita Bahkan dia berjanji akan datang kembali Nah, dia mengutus roh kudusnya Lalu, inilah yang terjadi pada firman Tuhan Ketika roh kudus turun ke atas kita Maka kita harus menjadi saksi Pertanyaannya apakah roh kudus turun kepada kita semua? Harusnya iya Semua orang di muka bumi ini harus menjadi saksi Kristus Sebagaimana amanat agung Tuhan Yesus Kristus Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Orang-orang yang dihinggapi roh kudus harus menjadi saksi Dan semua orang harus menjadi saksi Apa yang harus kita lakukan? Kenapa kita harus menjadi saksi? Saksi itu adalah orang yang menyaksikan satu adegan Satu kejadian Dan dia menyaksikan Dia mengalami secara langsung Dan dia akhirnya bersaksi Dia memberitakan Dalam hal firman Tuhan Kita harus benar-benar sudah merasakan Bahwa Yesus memberkati kita Yesus mati di kayu salib Dan dia kalahkan kematian Dia bukan hanya mengalahkan kematian Dia mengalahkan dosa Maka itulah yang sudah kita terima Apakah Bapak Ibu yakin? Apakah Bapak Ibu percaya? Ya, kita harus percaya Ini bukan karena kuat kuasa kita Tapi Yesus saja yang mati Demi menembus dosa kita Inilah yang harus kita beritakan Kalaupun tadi saya berkata Orang yang menjadi saksi adalah orang yang melihat secara langsung Mungkin saja kita tidak berada di TKP Ketika Yesus mati Dicabuk, disiksa, dan disalibkan Tapi kita sudah mendengar Kita sudah membaca firman Tuhan Dan yang paling utama Kita sudah merasakan berkatnya Maka kita Orang yang merasakan langsung berkat yang Tuhan berikan Dan kita percaya Yesus memberkati kita Dan kita percaya Yesus memberikan tempat terbaik bagi kita Yaitu surga yang kekal Dia menyelamatkan kita Dan ketika Anda percaya bahwa Anda selamat Kita semua selamat Apakah hanya kita saja yang harus selamat? Tidak Itulah yang kita rindukan Semakin banyak orang yang selamat Itulah tugas saksi Ketika firman Tuhan katakan pada hari ini Kau akan menjadi saksi Sampai ke ujung dunia Artinya Bukan hanya dibatasi oleh tempat Seperti yang firman Tuhan katakan Menjadi saksi kuih di Yerusalem Di Judea Di Samaria Apakah hanya dibatasi tiga tempat ini? Tidak Lihat ada bagian terakhir Sampai ke ujung bumi Sehingga Bapak Ibu yang barangkali ada di Batam Atau di luar Batam pun Kita harus menjadi saksi Saksi bagi orang-orang di sekitar kita Mulai dari orang terdekat Keluarga Lalu boleh rekan Sanang saudara Teman-teman Keluarga Bahkan orang-orang yang tidak kita kenal Bapak Ibu Keselamatan Bukan hanya untuk kita Tapi keselamatan Untuk semua orang Tuhan Yesus Umberkati Amin Tuhan Yesus Umberkati